Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome back to Daily Lifestyle. Viewers, po'al ya. Tadi, pan, kita udah sama-sama kasih informasi nih seputar fashion dan juga kuliner. Berikutnya kita punya informasi ringan nih, viewers. Iya, bener. Tapi sebelumnya, mau tanya-tanya dulu nih, apa pendapatnya Bastian tentang kota Jakarta? Aduh, ini kalau aku ditanya soal tentang kota Jakarta ya. Jakarta ini merupakan rumah buat aku jujur, viewers ya. Ini mana aku besar, di mana aku lahir. Dan pastinya untuk viewers di rumah nih, banyak memiliki apa ya, arti-arti tersendiri. Ada juga yang memang merantau dari luar Jakarta ke sini untuk mengaih sejeki, untuk menjadi lebih sukses. Ini pasti menghadirkan banyak memori di hati dan juga benak masing-masing, viewers. Setuju banget. Karena ini di kota Jakarta ini ya nggak cuma kota biasa, ini ibu kota. Di mana ini menghadirkan banyak sekali peluang. Makanya banyak orang dari luar kota yang pindah ke Jakarta karena melihat peluang untuk maju. Banyak banget kesempatan dari kita untuk merubah nasib di sini. Well, viewers ngomongin soal merubah nasib nih, memang bener ya. Banyak banget orang dari daerah yang datang ke Jakarta. Dan sekarang kita bakal ngelihat kira-kira siapa aja sih dan seperti apa. Kisah mereka merantau ke Jakarta dan gimana perjuangan mereka di sini. Pastinya kalian banget. Yuk kita lihat informasinya berikut ini. Viewers Jakarta sebagai ibu kota dan kota metropolitan memang menjadi kota termodern dan tersibuk di Indonesia. Dan Jakarta selalu menjadi magnet bagi banyak orang untuk datang dan mengadu nasib di sini. Namun walaupun punya banyak tempat dan kesempatan untuk maju di Jakarta, namun kerap identik dengan kehidupan yang keras dan kompetitif. Berikut ini kita akan mendengar pendapat para pendatang dari daerah di Indonesia mengadu nasib dan berjuang di ibu kota. Saya merantau ke Jakarta sejak tahun 1996, habis lulus kuliah dari Singapura. Mencoba ya untuk mendapatkan pekerjaan dan juga harapan masa depan yang lebih baik bisa saya dapatkan di Jakarta. Pindah Jakarta tahun 1997. Tujuan ke Jakarta itu untuk merubah nasib. Pindah Jakarta itu sangat berasa ya, karena biasa kan kita di kampung mainnya masih di sungai. Pasti berhubungan dengan alam kan, karena di kampung ya begitu permainannya tanah begitu luas, rumah besar. Begitu pindah ke Jakarta, rumah kecil, harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Di daerah itu kita berbahasa Melayu dan juga bahasa Chinese di Jakarta itu nggak bisa. Kita harus berbahasa Betawi, kebetulan saya tinggal di Selipi. Jadi ya cukup lumayan. Tapi karena masih kecil mungkin, dan selalu berinstruksi dengan teman-teman sekitar, juga bersekolah, sehingga ya baur nggak lama juga. Beda banget, apalagi belum pernah nginjak ibu kota Jakarta kan. Bedanya itu ya terutama ada mal, perkantoran, dan ini sih mungkin ya orang-orangnya gitu ya. Beda banget gitu, apalagi kita kan dari kampung ke kota besar gitu ya. Ya tentunya ya perlu penyesuaian sih. Iya kalau kita orang kampung ya, dulu kan orang kampung nih yang kota kecil. Kalau denger Jakarta rada kayak, aduh gimana ya pindah ke Jakarta metropolitan, penuh dengan orang-orang yang hebat-hebat, udah sukses gitu ya. Sedangkan kita kan orang kampung masih main di danau, terus masih naik motor gitu ya. Aduh, nggak kebayang sih, waktu itu juga nggak kepikir, pengen pindah gitu loh. Tapi ya sampai di sini, akhirnya ya adaptasi sulit sih, nggak gampang sih. Tapi ya harus ngelewatin. Logat-logat kita kan lucu. Kalau di pematangan sentar, kita tuh kan banyak ngomong, kalau sama keluarga ngomong hokian gitu ya, ngomong main green. Itu udah biasa, jadi pematangan sentar itu seperti kota Pineng, datang ke sini dengan logat-logat, dicampur bahasa, terus kita kan batak kalau pematangan sentar ya. Jadi kayak logatnya itu mereka ya lucu gitu loh, jadi makanya kita dibully gitu, karena kita nggak bisa ngomong. Kayak gua lu, gua lu, kita gua lu, kalau di sana kan aku, aku gitu. Kau, kau gitu ya, di sini gua, gua. Jadi gua, gua gitu, jadi kayak, aduh, kayaknya gimana ya gitu. Ya pertama kita ke Jakarta ya mindel ya dengan bahasa kan, diara kita kan masih ke bawah bahasa daerah gitu. Nah udah itu ya, untuk menghilangkan itu ya kita banyak bergaul dengan ini, orang-orang yang di Jakarta gitu. Awal-awal ke Jakarta, merasa berat banget ya, karena terutama macet, kalau di daerah kan nggak semacet Jakarta. Jadi buat saya tuh tantangan yang sangat berat, setiap hari kalau harus bekerja, dari tempat saya bekerja itu, dari tempat saya tinggal ke tempat bekerja itu aja, pulang pergi itu harus gua setengah jam. Jadi ya begitulah. Persaingan di ibu kota ini kan berat, maksudnya persaingan banyak. Jadi waktu kita mau bisnis gitu ya, apalagi kita perantau kan, jadi rada, net worthnya kan nggak gitu banyak yang kenal. Tapi ya karena kita punya niat, kita mau berjuang, kita punya visi, ya akhirnya harus, maksudnya harus semangati diri kita. Walaupun aku ini anak perantau gitu loh, tapi aku tuh bisa gitu. Nah akhirnya ya sudah terjun ke dunia ini, banyak temen, terus bisnisnya juga kita pelajari dari orang lain sukses di Jakarta. Kan banyak orang sukses tuh, banyak yang ibu-ibu cantik, berkalir, terus berprestasi. Nah saya belajar dari mereka, dari majalah-majalah, dari media-media. Nah akhirnya saya cloning tuh kesuksesan mereka, saya pelajari, akhirnya saya ikutin. Ya puji Tuhan ya sampai sekarang ya setidak-tidaknya dikenal sedikit ya. Perubahan yang sangat drastis yaitu yang pasti ya infrastrukturnya, ya jalanan yang baru banyak walaupun tetap macet ya. Tapi sangat banyak perkembangan yang saya rasakan baik di dalam infrastruktur maupun secara teknologi. Sangat berbeda jauh dibanding pada saat saya masih kecil, di mana tidak ada jembatan penyeberangan aja tidak ada. Kita nyeberang ya suka-suka kita gitu loh. Sekarang jangankan jembatan penyeberangan, bahkan MRT pun sudah ada. Mall-mallnya begitu megah, luar biasa. Tidak kalah dengan negara tetangga kita di sekitarnya. Saya bangga sih menjadi warga Jakarta sekarang ini. Makin maju, makin berkembang. Terutama ini apa, transportasinya. Kan dulu nggak ada. Nah udah itu kemacetan mungkin agak berkurang. Cuman kalau nggak macet berarti bukan ibu kota Jakarta gitu. Selamat hari ulang tahun kota Jakarta. Yang ke-495. Semoga kota Jakarta tambah maju, sukses. Selalu menjadi kota idaman. Yang penuh harapan. Dan kota Jakarta bersih. Dan selalu menjadi kota impian bagi seluruh Indonesia dan juga mancanegara. Yang paling penting, semua warga kota Jakarta bisa merasakan kenyamanan, keamanan, dan juga keadilan di Jakarta ini. Iya. Wow. Viewers bener banget tadi ada yang ngejawab kalau Jakarta itu walaupun keras, tapi merupakan kota yang memiliki banyak kesempatan untuk maju. Iya intinya itu ya. Dan memang kita semua ini harus memiliki daya juang yang tinggi gitu. Dan bener-bener di kota Jakarta ini kita dites seberapa berjuangnya kamu untuk menggapai cita-cita kamu. Wuh, keren banget. Semoga cerita orang-orang yang sukses di Jakarta tadi bisa memacu kita semua untuk lebih maju ya viewers. Bener. Dan viewers semoga informasi yang tadi kita sudah berikan ke kalian bisa menjadi inspirasi ya Alia ya. Dan pastinya juga menghibur kalian nih. Selamat ulang tahun. Kota Jakarta yang ke-495. Semoga semakin maju, semoga semakin sejahtera, dan menjadi kota yang sangat-sangat baik untuk membawa perubahan yang positif bagi banyak orang. Bener. Yang penting kita sama-sama gunain transportasi umum ya. Itu juga. Biar nggak macet. Yang demo harus santuy, harus memiliki etik. Ini kayaknya kerudung aku juga ikutan demo. Mungkin mau dikasih lihat ke viewers juga kalau Alia hari ini itu udah kondenya, udah umpok-umpok Jakarta banget. Iya dong. But anyway viewers, wah sudah selesai informasi yang kita berikan ke kalian hari ini bener ya Alia? Betul sekali viewers, jangan lupa untuk saksikan terus dari lifestyle kita hadir setiap hari untuk menyajikan berbagai informasi yang mantap banget. Hari ini kita bahas Jakarta, besok bisa aja kita bahas yang lain lagi yang pastinya bikin viewers ketagihan. Mau nonton terus? Akhir kata, aku Sebastian Teti. Dan aku Alia, mohon maaf bila ada salah kata dari kami berdua. And once again, thank you so much for watching Daily Lifestyle. The best search for your daily insight. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.